Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kami Tim Gryo Tani Kali ini kami, Tim Gryo Tani Akan review pembuatan Lactobacillus bakteria Maaf, tadi suara orang Jowo Untuk bahasa Inggris, agak sulit Lactobacillus bakteria Oke, bagaimana cara pembuatannya Yang baik dan secara rinci Nah, silakan Dilihat Sampai detail Kalau masih kurang faham Boleh diulang videonya nanti Silakan, selamat menyaksikan Tapi sebelumnya, jangan lupa Subscribe Like, Comment Dan bunyikan loncengnya Tidak selalu update Karena apabila kami update video Tidak diberitahu oleh lonceng tersebut Atau dari YouTube Tidak diberitahu oleh lonceng tersebut Karena subscribe Like dan Comment Dan itu membuat Lebih memaju Channel kami Oke, langsung aja Selamat Menyaksikan Cara pembuatan Lactobacillus bakteria Moga mas Paling dengan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani semua Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba Membahas Kalau di KNF itu Dinamakan Lactik Lactik-lactik Diktak terinya Ini untuk Peromba tanah Dan meningkatkan kesuburan tanah juga Ketika Musim perawatan tanaman Itu bisa meningkatkan Antibodi pada tanaman Kalau di Indonesia Kita menyebutnya Dengan probiotik rabal Probiotik rabal Itu nama Bacteria Lactobacillus Bacteria Baik teman-teman Kita akan langsung Pada praktek pembuatannya Untuk kemanfaatnya Sudah kita bahas Oh iya Ada satu lagi manfaat Dari Bacteria ini Adalah Ini bisa Untuk mempermentasi Kodok makanan Terutama untuk susu Pengentangan susu Jadi nanti Bahan yang kita buat Adalah Dan utamanya Adalah susu Langsung saja Kita akan Sebutkan bahan-bahannya Kita siapkan berarti botol Botol yang sudah tidak terpakai yang kosong Yang sudah dipersihkan Nah itu Beras Usahakan beras yang betul-betul Berkualitas Organik lah Organik Jadi yang baik itu yang organik Agar kita mengandung bahan Bahan kimia Nah selanjutnya Selanjutnya adalah KNF adalah Selalu menggunakan Garam laut Kenapa? Karena garam laut ini Mengandung 80 dolar lebih mineral Akan butuh waktu lama Kalau kita sebutkan Jadi Bahan selanjutnya adalah Air Air ini harus Apa yang namanya? Air sumur Ya air sumur No klorin Dan Apa itu? Air yang bagus BPMnya mudah Nah itu Bacar konstruksi lah Eh kita langsung kita praktek Pembuatannya Pak Maimun Ya Banggu mas Ya siap Atau anggota baru itu Dipanggir Bisa dibantu mas Ini calon petani muda Yang mencoba belajar Membuat laku kasus Mas siapa itu namanya? Ini mas 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 gondrung Mas gondrung Boleh Ini masukan Ini masukan Masuk latek Biar Siap Penalaman Masuk Masuk Masukkan Pokoknya Bisa Tumpah Pelan-pelan Mas 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 Dimasukkan Semua Ya Masukkan Semuanya Kalau kita ingin membuat Probiotik Ini bisa kita gunakan Untuk Carternya Carternya Ini Masih Murni Tercampur Dengan Carter-carter yang lain Itu mas Biar cepat mas Terima kasih Terima kasih Ini bisa Berasnya Bipas Asal yang Bipu Ya Satu sendok Bikin aja Satu sendok Teh Air Garam Kalau Gak 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 Setelah itu Masukkan Kira-kira Berapa Sekian 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 Satu liter Kurang Kurang Sikit Kalau Teman-teman Saya Membuat Itu Biasanya Pakai Air Tutian Beras Cuma Yang Saya Khawatirkan Kalau Membuat Tutian Beras Biasanya Proses Tutian Menggunakan Air Pamp Takutnya Air Pamp Tidak Steril Terikuti Dengan Bateri Koli Salmonella Itu Bisa Terik 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 Berarti Pembesar Sekian Air Sudah Tutup Kocok Selama Kurang Lebih 5 Menit Kocok 5 Menit Gak Gantian Mas Gantian Gantian Mas Mas Gantian Biasa Biasa Lelah Mas Lelah Keras Gitu Lelah Tenaga Lanjut Kocok 5 Menit Sudah ketika ini sudah kita kocok ini kita kemaskan ini nanti dalam waktu 24 jam akan ini kita simpan di tempat yang betul ini kita simpan di tempat yang betul ini kita simpan di tempat yang betul tidak terlalu matahari selama empat jam nanti kita setelah empat dari kita akan melanjutkan lagi tutorialnya simpan Oke pebersan kita lanjutkan tadi hasil yang sudah padahal ini udah kami siapkan ya maksudnya empat hari terus bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebenarnya susu segar tapi di sini saya kesulitan untuk mencari susu segar kita menggunakan susu beli di Indomaret boleh berarti asal susu segar ya Mas jadi ndak terfokus dengan ini susu yang pasturisasi udah dimurnikan dan diolah Oke langsung aja langkah selanjutnya berarti full satu satu botol ini bisa untuk lima liter susu segar bisa sampai habis pemeriksa tuh enggak ada satu tetes pun kita tambahkan di sholat selanjutnya ini sudah dikasihkan hanya selanjutnya sedikit saja selanjutnya ditutup pemeriksa dengan kain pipis agar udara yang masuk tapi bateri nggak bisa jadi bakteri yang dari luar bisa masuk terus cari Mas itu proses pembuatannya tadi repabacilus bateria kita simpan ini hanya butuh waktu 24 jam besok kita ambil besok kita ambil sari murninya itu namanya serum lato basur yang bisa kita perbanyakan lagi dengan penambahan dan molasser air itu juga bisa kita perbanyakan lagi ini biang lah kita berbanyakan boskom waktu berbanyakan baik kita tunggu bisa pasti akhirnya terima kasih jangan lupa subscribe channel kami agar selalu aktif dan dapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih